Ada 15 petugas ruhiyat dari Lembaga Falakiyah Jakarta yang bertugas untuk ruhiyatul hilal di Masjid Hashim Asyari di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Informasi selengkapnya pemirsa akan disampaikan rekan Reda Pulpi langsung dari lokasi ruhiyatul hilal. Pulpi, selamat sore. Bagaimana persiapan patuan hilal di sana? Selamat sore, Angki. Nanti direncananya akan menggunakan 4 alat di Masjid Hashim Asyari Cengkareng, Jakarta Barat untuk pembantau hilal yang akan dimulai pada pukul 5 sore nanti. Sementara kalau kita lihat, untuk cuaca sendiri di Cengkareng, Jakarta Barat memang tampaknya ini cukup mendung. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, Angki, saya sudah bersama dengan Ketua Lembaga Falakiyah PWN UDKI Jakarta, Kiai Haji Abdul Kolik. Selamat sore, Bapak. Boleh sedikit dijelaskan bagaimana nanti persiapan dan juga untuk pantauan hilal pada sore hari ini? Lembaga Falakiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama sampai saat ini masih tahap persiapan untuk melaksanakan ruhiyatul hilal. Kami mengawali ruhiyatul hilal ini dengan halakuh falakiyah, mencetak kader-kader falak ke depan sehingga ahli-ahli falak di Jakarta khususnya semakin banyak. Ruhiyatul hilal yang kami laksanakan pada kesempatan sore ini, insya Allah, setting alat dan lain sebagainya akan dimulai dari jam 17. Jam 17, setting alat sambil pemaparan. Dari narasumber nanti ada pemaparan tentang kondisi hilal pada kesempatan sore ini. Kemudian detik-detik menjelang ruhiyatul hilal sekitar huruf itu sekarang jam 18.08. Jadi mulai dari jam 18.00, tepatnya jam 17.45. Alat semuanya sudah dalam keadaan siap, tenaga perruiyatnya juga sudah dalam keadaan siap di lokasi, sudah membidik ke mana arahnya hilal, sampai nanti terbenamnya matahari atau masuknya waktu mahrif jam 18.08. Disitulah puncaknya untuk kita melaksanakan ruhiyatul hilal. Pak Abdul Koli, kalau kita lihat salah satu yang menentukan hilal ini terlihat atau tidak adalah dari cuaca. Kalau kita lihat di Jakarta Barat saat ini bendung, ini bagaimana Pak? Untuk bisa terlihatnya hilal atau tidak, ada dua hal. Pertama, posisi hilal itu sendiri. Posisi hilal pada hari ini, detik ini, ada di 0 derajat 47 menit. Sedangkan untuk keputusan Nahdlatul Ulama, Irnu Imkanur Ru'yah Nahdlatul Ulama itu ada di 3 derajat. Begitu juga keputusan Mabim ada di 3 derajat. Sehingga secara ilmu hisab, 0 derajat itu memang sangat susah untuk terlihat. Itu dari sisi posisi hilal, kemudian dari posisi alam. Dari posisi alam, untuk detik ini memang agak mendung. Tapi kita tidak bisa melihat, tidak bisa memperkirakan apakah nanti ketika huruf mendung juga. Bisa saja hari ini kondisinya mendung. Tapi siapa tahu nanti di menjelang ru'yah tul hilal, itu posisinya akan cerah. Jadi dua hal, itu. Berarti nanti kita meskipun saat ini mendung, nanti kita akan lihat pada sore nanti saat pepantauan begitu ya. Apakah nanti hilal akan terlihat atau tidak. Ya terima kasih Pak Kiai Haji Abdul Kolik, Ketua Lembaga Falakia PWNU DKI Jakarta. Dan itu pemirsa memang saat ini masih akan persiapan. Nanti sekitar pukul 5 sore mulai persiapan di mana peralatan nanti juga akan segera dipasang. Sekaligus ini bukan hanya untuk mematau hilal, namun seperti tadi yang sudah dijelaskan, ini juga menjadi salah satu momen untuk mencetak kander-kander falak di mana nantinya ini juga dapat berguna apabila akan menentukan penanggalan-penanggalan hari besar Islam lainnya. Demikian laporan dari Jakarta Perat. Anggi, silakan. Reda Pulpi, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!